. Hisbullah bombardir Israel pakai puluhan brown, 200 ribu warga mengungsi. Konflik Timur Tengah kembali memanas, kali ini-ini kelompok militan Hisbullah asal Lebanon dilaporkan membombardir sejumlah pangkalan militer Israel dengan 35 drone atau pesawat berawak, Rabu, 24 April 2024. Ada pun dua pangkalan militer Israel yang terdampak serangan drone Hisbullah, yaitu Brigade Golani dan Unit Egos 621 di Barak Syiraga di utara kota Aka. Dalam pernyataan resminya, Hisbullah mengeklaim bahwa para petempurnya juga berhasil menyerang kumpulan tentara pendudukan Israel yang berada di sekitar situs Al-Asiyah. Akibat serangan ini sirine peringatan di daerah Upper Al Jalil Israel meraung panjang memicu kepanikan, hingga 200 ribu warga kalang kabut mengungsi untuk mencari tempat berlindung. Sirene dibunyikan di Kiryat dan daerah Upper Al Jalil karena infiltrasi drone, membuat 200 ribu warga Israel panik mencari tempat berlindung di utara setelah tiga drone diluncurkan dari Lebanon di atas Naharia, jelas radio tentara Israel. Mengutip dari Al-Mayadeen serangan ini dilancarkan Hisbullah sebagai balasan atas agresi jet tempur Israel yang menyerang sasaran militer di Aita Eshab dan Blida serta di daerah Markaba di Lebanon Selatan. Pejuang Hisbullah menembakkan lusinan roket Katyusha ke Israel Utara sebagai bagian dari respons terhadap serangan musuh Israel terhadap rumah-rumah warga sipil, kata kelompok itu. Khususnya pembantaian mengerikan di Hanin dan pembunuhan serta melukai warga sipil, tambahnya. Sebelumnya, tim penyelamat lokal dan media resmi Lebanon juga memberitakan serangan Israel terhadap sebuah rumah di Hanin yang menewaskan dua anggota keluarga yang sama, wanita berusia 50 tahun dan anak 12 tahun. Informasi tersebut juga dikonfirmasi langsung oleh Kantor Berita Nasional Lebanon, NNA, mengkonfirmasi kematian tersebut dan mengatakan enam lainnya terluka dalam serangan itu. Hisbullah jadi musuh bebuyutan Israel Hisbullah dan Israel diketahui merupakan musuh bebuyutan. Sejak tahun 1992, hubungan keduanya telah bersitegang. Hal terjadi setelah pendahulu Hisbullah terbunuh dalam serangan Israel. Namun intensitas serangan keduanya makin gencar setelah perang meletus di Gaza yang menewaskan 34.000 warga sipil sejak Oktober. Hisbullah menjadi salah satu organisasi militan yang mendukung kemenangan Hamas dalam pertempuran di Gaza. Hisbullah bahkan kerap mengeluarkan pesan dukungan kepada Hamas. Meski punya kesamaan, yakni sama-sama ingin memberantas Israel, namun Hisbullah dan Hamas punya perbedaannya mendasar soal aliran Islam yang dianud. Hamas sebagian besar merupakan sunni, dan Hisbullah adalah kelompok syiah. Gerakan perlawanan Islam Lebanon, dalam pertempuran melawan pasukan Israel, kembali menembak jatuh drone canggih Zionis, di selatan Lebanon, dan berhasil menggetarkan pilar unit drone Israel. Media-media Israel, Senin, 22 April 2024, melaporkan, kita berhadapan dengan masalah besar, kehilangan keunggulan udara di langit Lebanon, dan kemampuan kita mengumpulkan informasi terkena pukulan hebat. Hal ini disampaikan media-media Israel, setelah angkatan bersenjata rezim Zionis, mengakui drone canggih kelima mereka ditembak jatuh di udara Lebanon selatan. Hisbullah Minggu malam mengumumkan, dalam rangka mendukung rakyat Palestina, dan perlawanannya, serta membalas berlanjutnya pemboman desa-desa selatan Lebanon, juga gugurnya warga negara ini, sebuah drone militer Israel, ditembak jatuh di selatan Lebanon. Drone canggih Hermes 450 diproduksi oleh perusahaan Israel, Elbit Systems dalam berbagai generasi, dan ukuran, yang terbaru adalah Hermes 450 serta Hermes... Mantap lagi, Hisbullah tembak jatuh drone canggih Israel, Hermes 450. Gerakan perlawanan Islam Lebanon, dalam pertempuran melawan pasukan Israel, kembali menembak jatuh drone canggih Zionis, di selatan Lebanon, dan berhasil menggetarkan pilar unit drone Israel. Media-media Israel, Senin, 22 April 2024, melaporkan, kita berhadapan dengan masalah besar, kehilangan keunggulan udara di langit Lebanon, dan kemampuan kita mengumpulkan informasi terkena pukulan hebat. Hal ini disampaikan media-media Israel, setelah angkatan bersenjata rezim Zionis, mengakui drone canggih kelima mereka ditembak jatuh di udara Lebanon selatan. Hisbullah Minggu malam mengumumkan, dalam rangka mendukung rakyat Palestina, dan perlawanannya, serta membalas berlanjutnya pemboman desa-desa selatan Lebanon, juga gugurnya warga negara ini, sebuah drone militer Israel, ditembak jatuh di selatan Lebanon. Drone canggih Hermes 450 diproduksi oleh perusahaan Israel, Elbit Systems dalam berbagai generasi, dan ukuran, yang terbaru adalah Hermes 450 serta Hermes 900, sebagiannya merupakan pilar utama unit drone militer Israel. Kedua tipe drone canggih Israel, tersebut berhasil ditembak jatuh dalam operasi-operasi perlawanan Lebanon, dalam mendukung operasi Badai Al-Aqsa. Media Israel, mengakui bahwa penembakan jatuh drone-drone tercanggih Israel, adalah aksi yang luar biasa, dan memicu kemarahan Tel Aviv. Setelah penembakan jatuh drone Hermes 900 akhir bulan Ramadan lalu, Sekjen Hisbullah mengatakan, perlawanan Lebanon, berhasil menembak jatuh drone kebanggaan Israel. Terima kasih telah menonton! Hezbollah bombardir Israel pakai puluhan brown, 200 ribu warga mengungsi. Konflik timur tengah kembali memanas, kali ini-ini kelompok militan Hezbollah asal Lebanon dilaporkan membombardir sejumlah pangkalan militer Israel dengan 35 drone atau pesawat berawak, Rabu, 24 April 2024. Ada pun dua pangkalan militer Israel yang terdampak serangan drone Hezbollah, yaitu Brigade Golani dan Unit Egos 621 di Barak Syiraga di utara kota Aka. Dalam pernyataan resminya, Hezbollah mengeklaim bahwa para petempurnya juga berhasil menyerang kumpulan tentara pendudukan Israel yang berada di sekitar situs Al-Asiy. Akibat serangan ini sirine peringatan di daerah Upper Al-Jalil Israel meraung panjang memicu kepanikan, hingga 200 ribu warga kalang kabut mengungsi untuk mencari tempat berlindung. Sirene dibunyikan di Kiriat dan daerah Upper Al-Jalil karena infiltrasi drone, membuat 200 ribu warga Israel panik mencari tempat berlindung di utara setelah tiga drone diluncurkan dari Lebanon di atas Naharia, jelas radio tentara Israel. Mengutip dari Al-Mayadeen serangan ini dilancarkan Hezbollah sebagai balasan atas agresi jet tempur Israel yang menyerang sasaran militer di Aita Eshab dan Blida serta di daerah Markaba di Lebanon Selatan. Pejuang Hezbollah menembakkan lusinan roket Katyusha ke Israel Utara sebagai bagian dari respons terhadap serangan musuh Israel terhadap rumah-rumah warga sipil, kata kelompok itu. Khususnya pembantaian mengerikan di Hanin dan pembunuhan serta melukai warga sipil, tambahnya. Sebelumnya, tim penyelamat lokal dan media resmi Lebanon juga memberitakan serangan Israel terhadap sebuah rumah di Hanin yang menewaskan dua anggota keluarga yang sama, wanita berusia 50 tahun dan anak 12 tahun. Informasi tersebut juga dikonfirmasi langsung oleh Kantor Berita Nasional Lebanon, NNA, mengkonfirmasi kematian tersebut dan mengatakan enam lainnya terluka dalam serangan itu. Hezbollah jadi musuh bebuyutan Israel Hezbollah dan Israel diketahui merupakan musuh bebuyutan. Sejak tahun 1992, hubungan keduanya telah bersitegang. Hal terjadi setelah pendahulu Hezbollah terbunuh dalam serangan Israel. Namun intensitas serangan keduanya makin gencar setelah perang meletus di Gaza yang menewaskan 34 ribu warga sipil sejak Oktober. Hezbollah menjadi salah satu organisasi militan yang mendukung kemenangan Hamas dalam pertempuran di Gaza. Hezbollah bahkan kerap mengeluarkan pesan dukungan kepada Hamas. Meski punya kesamaan, yakni sama-sama ingin memberantas Israel, namun Hezbollah dan Hamas punya perbedaannya mendasar soal aliran Islam yang dianud. Hamas sebagian besar merupakan Sunni, dan Hezbollah adalah kelompok Syiah. Gerakan perlawanan Islam Lebanon dalam pertempuran melawan pasukan Israel, kembali menembak jatuh drone canggih Sionis, di selatan Lebanon, dan berhasil menggetarkan pilar unit drone Israel. Media-media Israel, Senin, 22 April 2024, melaporkan, kita berhadapan dengan masalah besar, kehilangan keunggulan udara di langit Lebanon, dan kemampuan kita mengumpulkan informasi terkena pukulan hebat. Hal ini disampaikan media-media Israel, setelah angkatan bersenjata rezim Sionis, mengakui drone canggih kelima mereka ditembak jatuh di udara Lebanon selatan. Hezbollah Minggu malam mengumumkan, dalam rangka mendukung rakyat Palestina, dan perlawanannya, serta membalas berlanjutnya pemboman desa-desa selatan Lebanon, juga gugurnya warga negara ini, sebuah drone militer Israel, ditembak jatuh di selatan Lebanon. Drone canggih Hermis 450 diproduksi oleh perusahaan Israel, Elbit Systems dalam berbagai generasi, dan ukuran, yang terbaru adalah Hermis 450 serta Hermis 450. Mantap lagi, Hezbollah tembak jatuh drone canggih Israel, Hermis 450. Gerakan perlawanan Islam Lebanon, dalam pertempuran melawan pasukan Israel, kembali menembak jatuh drone canggih Sionis, di selatan Lebanon, dan berhasil menggetarkan pilar unit drone Israel. Media-media Israel, Senin, 22 April 2024, melaporkan, kita berhadapan dengan masalah besar, kehilangan keunggulan udara di langit Lebanon, dan kemampuan kita mengumpulkan informasi terkena pukulan hebat. Hal ini disampaikan media-media Israel, setelah angkatan bersenjata rezim Sionis, mengakui drone canggih kelima mereka ditembak jatuh di udara Lebanon selatan. Hezbollah Minggu Malam mengumumkan, dalam rangka mendukung rakyat Palestina, dan perlawanannya, serta membalas berlanjutnya pemboman desa-desa selatan Lebanon, juga gugurnya warga negara ini, sebuah drone militer Israel, ditembak jatuh di selatan Lebanon. Drone canggih Hermis 450 diproduksi oleh perusahaan Israel, Elbit Systems dalam berbagai generasi, dan ukuran, yang terbaru adalah Hermis 450 serta Hermis 900, sebagiannya merupakan pilar utama unit drone militer Israel. Kedua tipe drone canggih Israel, tersebut berhasil ditembak jatuh dalam operasi-operasi perlawanan Lebanon, dalam mendukung operasi Badai Al-Aqsa. Media Israel, mengakui bahwa penembakan jatuh drone-drone tercanggih Israel, adalah aksi yang luar biasa, dan memicu kemarahan Tel Aviv. Setelah penembakan jatuh drone Hermis 900 akhir bulan Ramadan lalu, Sekjen Hisbullah mengatakan, perlawanan Lebanon, berhasil menembak jatuh drone kebanggaan Israel. Hisbullah bombardir Israel pakai puluhan drone, 200 ribu warga mengungsi. Konflik timur tengah kembali memanas. Kali ini-ini kelompok militan Hisbullah asal Lebanon dilaporkan membombardir sejumlah pangkalan militer Israel dengan 35 drone atau pesawat berawak, Rabu, 24 April 2024. Ada pun dua pangkalan militer Israel yang terdampak serangan drone Hisbullah, yaitu Brigade Golani dan Unit Egos 621 di Barak Syiraga di utara kota Aka. Dalam pernyataan resminya, Hisbullah mengeklaim bahwa para petempurnya juga berhasil menyerang kumpulan tentara pendudukan Israel yang berada di sekitar situs Al-Asih. Akibat serangan ini, sirene peringatan di daerah Upper Al-Jalil Israel meraung panjang memicu kepanikan, hingga 200 ribu warga kalang kabut mengungsi untuk mencari tempat berlindung. Sirene dibunyikan di Kiriat dan daerah Upper Al-Jalil karena infiltrasi drone, membuat 200 ribu warga Israel panik mencari tempat berlindung di utara setelah tiga drone diluncurkan dari Lebanon di atas Naharia, jelas radio tentara Israel. Mengutip dari Al-Mayadeen serangan ini dilancarkan Hisbullah sebagai balasan atas agresi jet tempur Israel yang menyerang sasaran militer di Aita Eshab dan Blida serta di daerah Markaba di Lebanon Selatan. Pejuang Hisbullah menembakkan lusinan roket Katyusha ke Israel Utara sebagai bagian dari respons terhadap serangan musuh Israel terhadap rumah-rumah warga sipil, kata kelompok itu. Khususnya pembantaian mengerikan di Hanin dan pembunuhan serta melukai warga sipil, tambahnya. Sebelumnya, tim penyelamat lokal dan media resmi Lebanon juga memberitakan serangan Israel terhadap sebuah rumah di Hanin yang menewaskan dua anggota keluarga yang sama, wanita berusia 50 tahun dan anak 12 tahun. Informasi tersebut juga dikonfirmasi langsung oleh Kantor Berita Nasional Lebanon, NNA, mengkonfirmasi kematian tersebut dan mengatakan enam lainnya terluka dalam serangan itu. Hisbullah jadi musuh bebuyutan Israel Hisbullah dan Israel diketahui merupakan musuh bebuyutan. Sejak tahun 1992, hubungan keduanya telah bersitegang. Hal terjadi setelah pendahulu Hisbullah terbunuh dalam serangan Israel. Namun intensitas serangan keduanya makin gencar setelah perang meletus di Gaza yang menewaskan 34.000 warga sipil sejak Oktober. Hisbullah menjadi salah satu organisasi militan yang mendukung kemenangan Hamas dalam pertempuran di Gaza. Hisbullah bahkan kerap mengeluarkan pesan dukungan kepada Hamas. Meski punya kesamaan, yakni sama-sama ingin memberantas Israel, namun Hisbullah dan Hamas punya perbedaannya mendasar soal aliran Islam yang dianut. Hamas sebagian besar merupakan Sunni, dan Hisbullah adalah kelompok syiah. Gerakan perlawanan Islam Lebanon dalam pertempuran melawan pasukan Israel kembali menembak jatuh drone canggih Zionis di selatan Lebanon dan berhasil menggetarkan pilar unit drone Israel. Media-media Israel, Senin, 22 April 2024, melaporkan, kita berhadapan dengan masalah besar, kehilangan keunggulan udara di langit Lebanon, dan kemampuan kita mengumpulkan informasi terkena pukulan hebat. Hal ini disampaikan media-media Israel, setelah Angkatan Bersenjata Resim Zionis, mengakui drone canggih kelima mereka ditembak jatuh di udara Lebanon Selatan. Hisbullah Minggu malah mengumumkan, dalam rangka mendukung rakyat Palestina, dan perlawanannya, serta membalas berlanjutnya pemboman desa-desa selatan Lebanon, juga gugurnya warga negara ini, sebuah drone militer Israel, ditembak jatuh di selatan Lebanon. Drone canggih Hermes 450 diproduksi oleh perusahaan Israel, Elbit Systems dalam berbagai generasi, dan ukuran, yang terbaru adalah Hermes 450 serta Hermes 450. Mantap lagi, Hisbullah tembak jatuh drone canggih Israel, Hermes 450. Gerakan perlawanan Islam Lebanon, dalam pertempuran melawan pasukan Israel, kembali menembak jatuh drone canggih Zionis, di selatan Lebanon, dan berhasil menggetarkan pilar unit drone Israel. Media-media Israel, Senin, 22 April 2024, melaporkan, kita berhadapan dengan masalah besar, kehilangan keunggulan udara di langit Lebanon, dan kemampuan kita mengumpulkan informasi terkena pukulan hebat. Hal ini disampaikan media-media Israel, setelah angkatan bersenjata rezim Zionis, mengakui drone canggih kelima mereka ditembak jatuh di udara Lebanon selatan. Hisbullah Minggu Malam mengumumkan, dalam rangka mendukung rakyat Palestina, dan perlawanannya, serta membalas berlanjutnya pemboman desa-desa selatan Lebanon, juga gugurnya warga negara ini, sebuah drone militer Israel, ditembak jatuh di selatan Lebanon. Drone canggih Hermes 450 diproduksi oleh perusahaan Israel, Elbit Systems dalam berbagai generasi, dan ukuran, yang terbaru adalah Hermes 450 serta Hermes 900, sebagiannya merupakan pilar utama unit drone militer Israel. Kedua tipe drone canggih Israel, tersebut berhasil ditembak jatuh dalam operasi-operasi perlawanan Lebanon, dalam mendukung operasi Badai Al-Aqsa. Media Israel, mengakui bahwa penembakan jatuh drone-drone tercanggih Israel, adalah aksi yang luar biasa, dan memicu kemarahan Tel Aviv. Setelah penembakan jatuh drone Hermes 900 akhir bulan Ramadan lalu, Sheikh Jin Hisbullah mengatakan, perlawanan Lebanon, berhasil menembak jatuh drone kebanggaan Israel. Terima kasih telah menonton! Hisbullah bombardir Israel pakai puluhan drone, 200 ribu warga mengungsi. Konflik timur tengah kembali memanas, kali ini-ini kelompok militan Hisbullah asal Lebanon dilaporkan membombardir sejumlah pangkalan militer Israel dengan 35 drone, atau pesawat berawak, Rabu, 24 April 2024. Adapun dua pangkalan militer Israel yang terdampak serangan drone Hisbullah, yaitu Brigade Golani dan Unit Egos 621 di Barak Syiraga di utara kota Aka. Dalam pernyataan resminya, Hisbullah mengeklaim bahwa para petempurnya juga berhasil menyerang kumpulan tentara pendudukan Israel yang berada di sekitar situs Al-Asi. Akibat serangan ini, sirene peringatan di daerah Upper Al-Jalil Israel meraung panjang memicu kepanikan, hingga 200 ribu warga kalang kabut mengungsi untuk mencari tempat berlindung. Sirene dibunyikan di Kiriat dan daerah Upper Al-Jalil karena infiltrasi drone, membuat 200 ribu warga Israel panik mencari tempat berlindung di utara setelah tiga drone diluncurkan dari Lebanon di atas Naharia, jelas radio tentara Israel. Mengutip dari Al-Mayadeen serangan ini dilancarkan Hisbullah sebagai balasan atas agresi jet tempur Israel yang menyerang sasaran militer di Aita Eshab dan Blida serta di daerah Markaba di Lebanon Selatan. Pejuang Hisbullah menembakkan lusinan roket Katiusya ke Israel Utara sebagai bagian dari respons terhadap serangan musuh Israel terhadap rumah-rumah warga sipil, kata kelompok itu. Khususnya pembantaian mengerikan di Hanin dan pembunuhan serta melukai warga sipil, tambahnya. Sebelumnya, tim penyelamat lokal dan media resmi Lebanon juga memberitakan serangan Israel terhadap sebuah rumah di Hanin yang menewaskan dua anggota keluarga yang sama, wanita berusia 50 tahun dan anak 12 tahun. Informasi tersebut juga dikonfirmasi langsung oleh kantor berita nasional Lebanon, NNA, mengkonfirmasi kematian tersebut dan mengatakan enam lainnya terluka dalam serangan itu. Hisbullah jadi musuh bebuyutan Israel. Hisbullah dan Israel diketahui merupakan musuh bebuyutan. Sejak tahun 1992, hubungan keduanya telah bersitegang. Hal terjadi setelah pendahulu Hisbullah terbunuh dalam serangan Israel. Namun intensitas serangan keduanya makin gencar setelah perang meletus di Gaza yang menewaskan 34.000 warga sipil sejak Oktober. Hisbullah menjadi salah satu organisasi militan yang mendukung kemenangan Hamas dalam pertempuran di Gaza. Hisbullah bahkan kerap mengeluarkan pesan dukungan kepada Hamas. Meski punya kesamaan, yakni sama-sama ingin memberantas Israel, namun Hisbullah dan Hamas punya perbedaannya mendasar soal aliran Islam yang dianud. Hamas sebagian besar merupakan sunni, dan Hisbullah adalah kelompok syiah. Gerakan perlawanan Islam Lebanon dalam pertempuran melawan pasukan Israel, kembali menembak jatuh drone canggih Zionis di selatan Lebanon, dan berhasil menggetarkan pilar unit drone Israel. Media-media Israel, Senin, 22 April 2024, melaporkan, kita berhadapan dengan masalah besar, kehilangan keunggulan udara di langit Lebanon, dan kemampuan kita mengumpulkan informasi terkena pukulan hebat. Hal ini disampaikan media-media Israel, setelah angkatan bersenjata rezim Zionis, mengakui drone canggih kelima mereka ditembak jatuh di udara Lebanon selatan. Hisbullah Minggu malam mengumumkan, dalam rangka mendukung rakyat Palestina, dan perlawanannya, serta membalas berlanjutnya pemboman desa-desa selatan Lebanon, juga gugurnya warga negara ini, sebuah drone militer Israel, ditembak jatuh di selatan Lebanon. Drone canggih Hermes 450 diproduksi oleh perusahaan Israel, Elbit Systems dalam berbagai generasi, dan ukuran, yang terbaru adalah Hermes 450 serta Hermes 450. Mantap lagi, Hisbullah tembak jatuh drone canggih Israel, Hermes 450. Gerakan perlawanan Islam Lebanon, dalam pertempuran melawan pasukan Israel, kembali menembak jatuh drone canggih Zionis, di selatan Lebanon, dan berhasil menggetarkan pilar unit drone Israel. Media-media Israel, Senin, 22 April 2024, melaporkan, kita berhadapan dengan masalah besar, kehilangan keunggulan udara di langit Lebanon, dan kemampuan kita mengumpulkan informasi terkena pukulan hebat. Hal ini disampaikan media-media Israel, setelah angkatan bersenjata rezim Zionis, mengakui drone canggih kelima mereka ditembak jatuh di udara Lebanon Selatan. Hisbullah Minggu Malam mengumumkan, dalam rangka mendukung rakyat Palestina, dan perlawanannya, serta membalas berlanjutnya pemboman desa-desa selatan Lebanon, juga gugurnya warga negara ini, sebuah drone militer Israel, ditembak jatuh di selatan Lebanon. Drone canggih Hermes 450 diproduksi oleh perusahaan Israel, Elbit Systems dalam berbagai generasi, dan ukuran, yang terbaru adalah Hermes 450 serta Hermes 900, sebagiannya merupakan pilar utama unit drone militer Israel. Kedua tipe drone canggih Israel, tersebut berhasil ditembak jatuh dalam operasi-operasi perlawanan Lebanon, dalam mendukung operasi Badai Al-Aqsa. Media Israel, mengakui bahwa penembakan jatuh drone-drone tercanggih Israel, adalah aksi yang luar biasa, dan memicu kemarahan Tel Aviv. Setelah penembakan jatuh drone Hermes 900 akhir bulan Ramadan lalu, Sekjen Hisbullah mengatakan, perlawanan Lebanon, berhasil menembak jatuh drone kebanggaan Israel. Hisbullah bombardir Israel pakai puluhan drone, 200 ribu warga mengungsi. Konflik Timur Tengah kembali memanas, kali ini-ini kelompok militan Hisbullah asal Lebanon dilaporkan membombardir sejumlah pangkalan militer Israel dengan 35 drone atau pesawat berawak, Rabu, 24 April 2024. Adapun dua pangkalan militer Israel yang terdampak serangan drone Hisbullah, yaitu Brigade Golani dan Unit Egos 621 di Barak Syiraga di utara kota Aka. Dalam pernyataan resminya, Hisbullah mengeklaim bahwa para petempurnya juga berhasil menyerang kumpulan tentara pendudukan Israel yang berada di sekitar situs Al-Asiyah. Akibat serangan ini sirene peringatan di daerah Upper Al-Jalil Israel meraung panjang memicu kepanikan, hingga 200 ribu warga kalang kabut mengungsi untuk mencari tempat berlindung. Sirene dibunyikan di Kiriat dan daerah Upper Al-Jalil karena infiltrasi drone, membuat 200 ribu warga Israel panik mencari tempat berlindung di utara setelah tiga drone diluncurkan dari Lebanon di atas Naharia, jelas radio tentara Israel. Mengutip dari Al-Mayadeen serangan ini dilancarkan Hisbullah sebagai balasan atas agresi jet tempur Israel yang menyerang sasaran militer di Aita Eshab dan Blida serta di daerah Markaba di Lebanon Selatan. Pejuang Hisbullah menembakkan lusinan roket Katyusha ke Israel Utara sebagai bagian dari respons terhadap serangan musuh Israel terhadap rumah-rumah warga sipil, kata kelompok itu. Khususnya pembantaian mengerikan di Hanin dan pembunuhan serta melukai warga sipil, tambahnya. Sebelumnya, tim penyelamat lokal dan media resmi Lebanon juga memberitakan serangan Israel terhadap sebuah rumah di Hanin yang menewaskan dua anggota keluarga yang sama, wanita berusia 50 tahun dan anak 12 tahun. Informasi tersebut juga dikonfirmasi langsung oleh Kantor Berita Nasional Lebanon, NNA, mengkonfirmasi kematian tersebut dan mengatakan enam lainnya terluka dalam serangan itu. Hisbullah jadi musuh bebuyutan Israel Hisbullah dan Israel diketahui merupakan musuh bebuyutan. Sejak tahun 1992, hubungan keduanya telah bersih tegang. Hal terjadi setelah pendahulu Hisbullah terbunuh dalam serangan Israel. Namun intensitas serangan keduanya makin gencar setelah perang meletus di Gaza yang menewaskan 34.000 warga sipil sejak Oktober. Hisbullah menjadi salah satu organisasi militan yang mendukung kemenangan Hamas dalam pertempuran di Gaza. Hisbullah bahkan kerap mengeluarkan pesan dukungan kepada Hamas. Meski punya kesamaan, yakni sama-sama ingin memberantas Israel, namun Hisbullah dan Hamas punya perbedaannya mendasar soal aliran Islam yang dianud. Hamas sebagian besar merupakan Sunni, dan Hisbullah adalah kelompok Syiah. Gerakan perlawanan Islam Lebanon dalam pertempuran melawan pasukan Israel kembali menembak jatuh drone canggih Zionis di selatan Lebanon dan berhasil menggetarkan pilar unit drone Israel. Media-media Israel, Senin, 22 April 2024, melaporkan, kita berhadapan dengan masalah besar, kehilangan keunggulan udara di langit Lebanon, dan kemampuan kita mengumpulkan informasi terkena pukulan hebat. Hal ini disampaikan media-media Israel, setelah angkatan bersenjata rezim Zionis, mengakui drone canggih kelima mereka ditembak jatuh di udara Lebanon selatan. Hisbullah Minggu malam mengumumkan, dalam rangka mendukung rakyat Palestina, dan perlawanannya, serta membalas berlanjutnya pemboman desa-desa selatan Lebanon, juga gugurnya warga negara ini, sebuah drone militer Israel, ditembak jatuh di selatan Lebanon. Drone canggih Hermes 450 diproduksi oleh perusahaan Israel, Elbit Systems dalam berbagai generasi, dan ukuran, yang terbaru adalah Hermes 450 serta Hermes 450. Mantap lagi, Hisbullah tembak jatuh drone canggih Israel, Hermes 450. Gerakan perlawanan Islam Lebanon, dalam pertempuran melawan pasukan Israel, kembali menembak jatuh drone canggih Zionis, di selatan Lebanon, dan berhasil menggetarkan pilar unit drone Israel. Media-media Israel, Senin, 22 April 2024, melaporkan, kita berhadapan dengan masalah besar, kehilangan keunggulan udara di langit Lebanon, dan kemampuan kita mengumpulkan informasi terkena pukulan hebat. Hal ini disampaikan media-media Israel, setelah angkatan bersenjata rezim Zionis, mengakui drone canggih kelima mereka ditembak jatuh di udara Lebanon selatan. Hisbullah Minggu malam mengumumkan, dalam rangka mendukung rakyat Palestina, dan perlawanannya, serta membalas berlanjutnya pemboman desa-desa selatan Lebanon, juga gugurnya warga negara ini, sebuah drone militer Israel, ditembak jatuh di selatan Lebanon. Drone canggih Hermes 450 diproduksi oleh perusahaan Israel, Elbit Systems dalam berbagai generasi, dan ukuran, yang terbaru adalah Hermes 450 serta Hermes 900, sebagiannya merupakan pilar utama unit drone militer Israel. Kedua tipe drone canggih Israel, tersebut berhasil ditembak jatuh dalam operasi-operasi perlawanan Lebanon, dalam mendukung operasi Badai Al-Aqsa. Media Israel, mengakui bahwa penembakan jatuh drone-drone tercanggih Israel, adalah aksi yang luar biasa, dan memicu kemarahan Tel Aviv. Setelah penembakan jatuh drone Hermes 900 akhir bulan Ramadan lalu, Sekjen Hisbullah mengatakan, perlawanan Lebanon, berhasil menembak jatuh drone kebanggaan Israel. Hisbullah bombardir Israel pakai puluhan drone, 200 ribu warga mengungsi. Konflik Timur Tengah kembali memanas, kali ini-ini kelompok militan Hisbullah asal Lebanon dilaporkan dan membombardir sejumlah pangkalan militer Israel dengan 35 drone atau pesawat berawak, Rabu, 24 April 2024. Adapun dua pangkalan militer Israel yang terdampak serangan drone Hisbullah, yaitu Brigade Golani dan Unit Egos 621 di Barak Syiraga di utara kota Aka. Dalam pernyataan resminya, Hisbullah mengeklaim bahwa para petempurnya juga berhasil menyerang kumpulan tentara pendudukan Israel yang berada di sekitar situs Al-Asi. Akibat serangan ini, sirene peringatan di daerah Upper Al-Jalil Israel meraung panjang memicu kepanikan, hingga 200 ribu warga kalang kabut mengungsi untuk mencari tempat berlindung. Sirene dibunyikan di Kiriat dan daerah Upper Al-Jalil karena infiltrasi drone, membuat 200 ribu warga Israel panik mencari tempat berlindung di utara setelah tiga drone diluncurkan dari Lebanon di atas Naharia, jelas radio tentara Israel. Mengutip dari Al-Mayadeen serangan ini dilancarkan Hisbullah sebagai balasan atas agresi jet tempur Israel yang menyerang sasaran militer di Aita Essyab dan Blida serta di daerah Markaba di Lebanon Selatan. Pejuang Hisbullah menembakkan lusinan roket Katiusya ke Israel Utara sebagai bagian dari respons terhadap serangan musuh Israel terhadap rumah-rumah warga sipil, kata kelompok itu. Khususnya pembantaian mengerikan di Hanin dan pembunuhan serta melukai warga sipil, tambahnya. Sebelumnya, tim penyelamat lokal dan media resmi Lebanon juga memberitakan serangan Israel terhadap sebuah rumah di Hanin yang menewaskan dua anggota keluarga yang sama, wanita berusia 50 tahun dan anak 12 tahun. Informasi tersebut juga dikonfirmasi langsung oleh Kantor Berita Nasional Lebanon, NNA, mengkonfirmasi kematian tersebut dan mengatakan enam lainnya terluka dalam serangan itu. Hisbullah jadi musuh bebuyutan Israel. Hisbullah dan Israel diketahui merupakan musuh bebuyutan. Sejak tahun 1992, hubungan keduanya telah bersitegang. Hal terjadi setelah pendahulu Hisbullah terbunuh dalam serangan Israel. Namun intensitas serangan keduanya makin gencar setelah perang meletus di Gaza yang menewaskan 34 ribu warga sipil sejak Oktober. Hisbullah menjadi salah satu organisasi militan yang mendukung kemenangan Hamas dalam pertempuran di Gaza. Hisbullah bahkan kerap mengeluarkan pesan dukungan kepada Hamas. Meski punya kesamaan, yakni sama-sama ingin memberantas Israel, namun Hisbullah dan Hamas punya perbedaannya mendasar soal aliran Islam yang dianud. Hamas sebagian besar merupakan Sunni, dan Hisbullah adalah kelompok Syiah. Gerakan perlawanan Islam Lebanon dalam pertempuran melawan pasukan Israel kembali menembak jatuh drone canggih Zionis di selatan Lebanon dan berhasil menggetarkan pilar unit drone Israel. Media-media Israel, Senin, 22 April 2024, melaporkan, kita berhadapan dengan masalah besar, kehilangan keunggulan udara di langit Lebanon, dan kemampuan kita mengumpulkan informasi terkena pukulan hebat. Hal ini disampaikan media-media Israel, setelah angkatan bersenjata rezim Zionis, mengakui drone canggih kelima mereka ditembak jatuh di udara Lebanon selatan. Hisbullah Minggu malam mengumumkan, dalam rangka mendukung rakyat Palestina, dan perlawanannya, serta membalas berlanjutnya pemboman desa-desa selatan Lebanon, juga gugurnya warga negara ini, sebuah drone militer Israel, ditembak jatuh di selatan Lebanon. Drone canggih Hermes 450 diproduksi oleh perusahaan Israel, Elbit Systems dalam berbagai generasi, dan ukuran, yang terbaru adalah Hermes 450 serta Hermes 450. Mantap lagi, Hisbullah tembak jatuh drone canggih Israel, Hermes 450. Gerakan perlawanan Islam Lebanon, dalam pertempuran melawan pasukan Israel, kembali menembak jatuh drone canggih Zionis, di selatan Lebanon, dan berhasil menggetarkan pilar unit drone Israel. Media-media Israel, Senin, 22 April 2024, melaporkan, kita berhadapan dengan masalah besar, kehilangan keunggulan udara di langit Lebanon, dan kemampuan kita mengumpulkan informasi terkena pukulan hebat. Hal ini disampaikan media-media Israel, setelah angkatan bersenjata rezim Zionis, mengakui drone canggih kelima mereka ditembak jatuh di udara Lebanon selatan. Hisbullah Minggu Malam mengumumkan, dalam rangka mendukung rakyat Palestina, dan perlawanannya, serta membalas berlanjutnya pemboman desa-desa selatan Lebanon, juga gugurnya warga negara ini, sebuah drone militer Israel, ditembak jatuh di selatan Lebanon. Drone canggih Hermes 450 diproduksi oleh perusahaan Israel, Elbit Systems dalam berbagai generasi, dan ukuran, yang terbaru adalah Hermes 450 serta Hermes 900, sebagiannya merupakan pilar utama unit drone militer Israel. Kedua tipe drone canggih Israel, tersebut berhasil ditembak jatuh dalam operasi-operasi perlawanan Lebanon, dalam mendukung operasi Badai Al-Aqsa. Media Israel, mengakui bahwa penembakan jatuh drone-drone tercanggih Israel, adalah aksi yang luar biasa, dan memicu kemarahan Tel Aviv. Setelah penembakan jatuh drone Hermes 900 akhir bulan Ramadan lalu, Sekjen Hisbullah mengatakan, perlawanan Lebanon, berhasil menembak jatuh drone kebanggaan Israel. Hisbullah bombardir Israel pakai puluhan drone, 200 ribu warga mengungsi. Konflik timur tengah kembali memanas, kali ini-ini kelompok militan Hisbullah asal Lebanon dilaporkan membombardir sejumlah pangkalan militer Israel dengan 35 drone atau pesawat berawak, Rabu, 24 April 2024. Ada pun dua pangkalan militer Israel yang terdampak serangan drone Hisbullah, yaitu Brigade Golani dan Unit Egos 621 di Barak Syiraga di utara kota Aka. Dalam pernyataan resminya, Hisbullah mengeklaim bahwa para petempurnya juga berhasil menyerang kumpulan tentara pendudukan Israel yang berada di sekitar situs Al-Asiy. Akibat serangan ini, sirene peringatan di daerah Upper Al-Jalil Israel meraung panjang memicu kepanikan, hingga 200 ribu warga kalang kabut mengungsi untuk mencari tempat berlindung. Sirene dibunyikan di Kiriat dan daerah Upper Al-Jalil karena infiltrasi drone, membuat 200 ribu warga Israel panik mencari tempat berlindung di utara setelah tiga drone diluncurkan dari Lebanon di atas Naharia, jelas radio tentara Israel. Mengutip dari Al-Mayadeen serangan ini dilancarkan Hisbullah sebagai balasan atas agresi jet tempur Israel yang menyerang sasaran militer di Aita Eshab dan Blida serta di daerah Markaba di Lebanon Selatan. Pejuang Hisbullah menembakkan lusinan roket Katyusha ke Israel Utara sebagai bagian dari respons terhadap serangan musuh Israel terhadap rumah-rumah warga sipil, kata kelompok itu. Khususnya pembantaian mengerikan di Hanin dan pembunuhan serta melukai warga sipil, tambahnya. Sebelumnya, tim penyelamat lokal dan media resmi Lebanon juga memberitakan serangan Israel terhadap sebuah rumah di Hanin yang menewaskan dua anggota keluarga yang sama, wanita berusia 50 tahun dan anak 12 tahun. Informasi tersebut juga dikonfirmasi langsung oleh Kantor Berita Nasional Lebanon, NNA, mengkonfirmasi kematian tersebut dan mengatakan enam lainnya terluka dalam serangan itu. Hisbullah jadi musuh bebuyutan Israel. Hisbullah dan Israel diketahui merupakan musuh bebuyutan. Sejak tahun 1992, hubungan keduanya telah bersitegang. Hal terjadi setelah pendahulu Hisbullah terbunuh dalam serangan Israel. Namun intensitas serangan keduanya makin gencar setelah perang meletus di Gaza yang menewaskan 34 ribu warga sipil sejak Oktober. Hisbullah menjadi salah satu organisasi militan yang mendukung kemenangan Hamas dalam pertempuran di Gaza. Hisbullah bahkan kerap mengeluarkan pesan dukungan kepada Hamas. Meski punya kesamaan, yakni sama-sama ingin memberantas Israel, namun Hisbullah dan Hamas punya perbedaannya mendasar soal aliran Islam yang dianut. Hamas sebagian besar merupakan Sunni, dan Hisbullah adalah kelompok Syiah. Gerakan perlawanan Islam Lebanon dalam pertempuran melawan pasukan Israel kembali menembak jatuh drone canggih Zionis di selatan Lebanon dan berhasil menggetarkan pilar unit drone Israel. Media-media Israel, Senin, 22 April 2024, melaporkan, kita berhadapan dengan masalah besar, kehilangan keunggulan udara di langit Lebanon, dan kemampuan kita mengumpulkan informasi terkena pukulan hebat. Hal ini disampaikan media-media Israel, setelah Angkatan Bersenjata Resim Zionis, mengakui drone canggih kelima mereka ditembak jatuh di udara Lebanon Selatan. Hisbullah Minggu malah mengumumkan, dalam rangka mendukung rakyat Palestina, dan perlawanannya, serta membalas berlanjutnya pemboman desa-desa selatan Lebanon, juga gugurnya warga negara ini, sebuah drone militer Israel, ditembak jatuh di selatan Lebanon. Drone canggih Hermes 450 diproduksi oleh perusahaan Israel, Elbit Systems dalam berbagai generasi, dan ukuran, yang terbaru adalah Hermes 450 serta Hermes... Mantap lagi, Hisbullah tembak jatuh drone canggih Israel, Hermes 450. Gerakan perlawanan Islam Lebanon, dalam pertempuran melawan pasukan Israel, kembali menembak jatuh drone canggih Zionis, di selatan Lebanon, dan berhasil menggetarkan pilar unit drone Israel. Media-media Israel, Senin, 22 April 2024, melaporkan, kita berhadapan dengan masalah besar, kehilangan keunggulan udara di langit Lebanon, dan kemampuan kita mengumpulkan informasi terkena pukulan hebat. Hal ini disampaikan media-media Israel, setelah angkatan bersenjata rezim Zionis, mengakui drone canggih kelima mereka ditembak jatuh di udara Lebanon selatan. Hisbullah Minggu Malam mengumumkan, dalam rangka mendukung rakyat Palestina, dan perlawanannya, serta membalas berlanjutnya pemboman desa-desa selatan Lebanon, juga gugurnya warga negara ini, sebuah drone militer Israel, ditembak jatuh di selatan Lebanon. Drone canggih Hermes 450 diproduksi oleh perusahaan Israel, Elbit Systems dalam berbagai generasi, dan ukuran, yang terbaru adalah Hermes 450 serta Hermes 900, sebagiannya merupakan pilar utama unit drone militer Israel. Kedua tipe drone canggih Israel, tersebut berhasil ditembak jatuh dalam operasi-operasi perlawanan Lebanon, dalam mendukung operasi Badai Al-Aqsa. Media Israel, mengakui bahwa penembakan jatuh drone-drone tercanggih Israel, adalah aksi yang luar biasa, dan memicu kemarahan Tel Aviv. Setelah penembakan jatuh drone Hermes 900 akhir bulan Ramadan lalu, Sheikh Jin Hisbullah mengatakan, perlawanan Lebanon, berhasil menembak jatuh drone kebanggaan Israel. Terima kasih telah menonton! Hisbullah bombardir Israel pakai puluhan drone, 200 ribu warga mengungsi. Konflik timur tengah kembali memanas, kali ini-ini kelompok militan Hisbullah asal Lebanon dilaporkan membombardir sejumlah pangkalan militer Israel dengan 35 drone atau pesawat berawak, Rabu, 24 April 2024. Adapun dua pangkalan militer Israel yang terdampak serangan drone Hisbullah, yaitu Brigade Golani dan Unit Egos 621 di Barak Syiraga di utara kota Aka. Dalam pernyataan resminya, Hisbullah mengeklaim bahwa para petempurnya juga berhasil menyerang kumpulan tentara pendudukan Israel yang berada di sekitar situs Al-Asi. Akibat serangan ini sirine peringatan di daerah Upper Al-Jalil Israel meraung panjang memicu kepanikan, hingga 200 ribu warga kalang kabut mengungsi untuk mencari tempat berlindung. Sirene dibunyikan di Kiriat dan daerah Upper Al-Jalil karena infiltrasi drone, membuat 200 ribu warga Israel panik mencari tempat berlindung di utara setelah tiga drone diluncurkan dari Lebanon di atas Naharia, jelas radio tentara Israel. Mengutip dari Al-Mayadeen serangan ini dilancarkan Hisbullah sebagai balasan atas agresi jet tempur Israel yang menyerang sasaran militer di Aita Eshab dan Blida serta di daerah Markaba di Lebanon Selatan. Pejuang Hisbullah menembakkan lusinan roket Katiusya ke Israel Utara sebagai bagian dari respons terhadap serangan musuh Israel terhadap rumah-rumah warga sipil, kata kelompok itu. Khususnya pembantaian mengerikan di Hanin dan pembunuhan serta melukai warga sipil, tambahnya. Sebelumnya, tim penyelamat lokal dan media resmi Lebanon juga memberitakan serangan Israel terhadap sebuah rumah di Hanin yang menewaskan dua anggota keluarga yang sama, wanita berusia 50 tahun dan anak 12 tahun. Informasi tersebut juga dikonfirmasi langsung oleh Kantor Berita Nasional Lebanon, NNA, mengkonfirmasi kematian tersebut dan mengatakan enam lainnya terluka dalam serangan itu. Hisbullah jadi musuh bebuyutan Israel. Hisbullah dan Israel diketahui merupakan musuh bebuyutan. Sejak tahun 1992, hubungan keduanya telah bersitegang. Hal terjadi setelah pendahulu Hisbullah terbunuh dalam serangan Israel. Namun intensitas serangan keduanya makin gencar setelah perang meletus di Gaza yang menewaskan 34.000 warga sipil sejak Oktober. Hisbullah menjadi salah satu organisasi militan yang mendukung kemenangan Hamas dalam pertempuran di Gaza. Hisbullah bahkan kerap mengeluarkan pesan dukungan kepada Hamas. Meski punya kesamaan, yakni sama-sama ingin memberantas Israel, namun Hisbullah dan Hamas punya perbedaannya mendasar soal aliran Islam yang dianut. Hamas sebagian besar merupakan Sunni, dan Hisbullah adalah kelompok Syiah. Gerakan perlawanan Islam Lebanon dalam pertempuran melawan pasukan Israel kembali menembak jatuh drone canggih Sionis di selatan Lebanon dan berhasil menggetarkan pilar unit drone Israel. Media-media Israel, Senin, 22 April 2024, melaporkan, kita berhadapan dengan masalah besar, kehilangan keunggulan udara di langit Lebanon, dan kemampuan kita mengumpulkan informasi terkena pukulan hebat. Hal ini disampaikan media-media Israel, setelah angkatan bersenjata rezim Sionis, mengakui drone canggih kelima mereka ditembak jatuh di udara Lebanon Selatan. Hisbullah Minggu malam mengumumkan, dalam rangka mendukung rakyat Palestina, dan perlawanannya, serta membalas berlanjutnya pemboman desa-desa selatan Lebanon, juga gugurnya warga negara ini, sebuah drone militer Israel, ditembak jatuh di selatan Lebanon. Drone canggih Hermes 450 diproduksi oleh perusahaan Israel, Elbit Systems dalam berbagai generasi, dan ukuran, yang terbaru adalah Hermes 450 serta Hermes... Mantap lagi, Hisbullah tembak jatuh drone canggih Israel, Hermes 450. Gerakan perlawanan Islam Lebanon, dalam pertempuran melawan pasukan Israel, kembali menembak jatuh drone canggih Sionis, di selatan Lebanon, dan berhasil menggetarkan pilar unit drone Israel. Media-media Israel, Senin, 22 April 2024, melaporkan, kita berhadapan dengan masalah besar, kehilangan keunggulan udara di langit Lebanon, dan kemampuan kita mengumpulkan informasi terkena pukulan hebat. Hal ini disampaikan media-media Israel, setelah angkatan bersenjata rezim Sionis, mengakui drone canggih kelima mereka ditembak jatuh di udara Lebanon Selatan. Hisbullah Minggu Malam mengumumkan, dalam rangka mendukung rakyat Palestina, dan perlawanannya, serta membalas berlanjutnya pemboman desa-desa selatan Lebanon, juga gugurnya warga negara ini, sebuah drone militer Israel, ditembak jatuh di selatan Lebanon. Drone canggih Hermes 450 diproduksi oleh perusahaan Israel, Elbit Systems dalam berbagai generasi, dan ukuran, yang terbaru adalah Hermes 450 serta Hermes 900, sebagiannya merupakan pilar utama unit drone militer Israel. Kedua tipe drone canggih Israel, tersebut berhasil ditembak jatuh dalam operasi-operasi perlawanan Lebanon, dalam mendukung operasi Badai Al-Aqsa. Media Israel, mengakui bahwa penembakan jatuh drone-drone tercanggih Israel, adalah aksi yang luar biasa, dan memicu kemarahan Tel Aviv. Setelah penembakan jatuh drone Hermes 900 akhir bulan Ramadan lalu, Sekjen Hisbullah mengatakan, perlawanan Lebanon, berhasil menembak jatuh drone kebanggaan Israel. Terima kasih telah menonton! Hisbullah bombardir Israel pakai puluhan drone, 200 ribu warga mengungsi. Konflik Timur Tengah kembali memanas. Kali ini-ini kelompok militan Hisbullah asal Lebanon dilaporkan membombardir sejumlah pangkalan militer Israel dengan 35 drone atau pesawat berawak, Rabu, 24 April 2024. Ada pun dua pangkalan militer Israel yang terdampak serangan drone Hisbullah, yaitu Brigade Golani dan Unit Egos 621 di Barak Syiraga di utara kota Aka. Dalam pernyataan resminya, Hisbullah mengeklaim bahwa para petempurnya juga berhasil menyerang kumpulan tentara pendudukan Israel yang berada di sekitar situs Al-Asiy. Akibat serangan ini, sirine peringatan di daerah Aper Al-Jalil Israel meraung panjang memicu kepanikan, hingga 200 ribu warga kalang kabut mengungsi untuk mencari tempat berlindung. Sirene dibunyikan di Kiriat dan daerah Aper Al-Jalil karena infiltrasi drone, membuat 200 ribu warga Israel panik mencari tempat berlindung di utara setelah tiga drone diluncurkan dari Lebanon di atas Naharia, jelas radio tentara Israel. Mengutip dari Al-Mayadeen serangan ini dilancarkan Hisbullah sebagai balasan atas agresi jet tempur Israel yang menyerang sasaran militer di Aita Eshab dan Blida serta di daerah Markaba di Lebanon Selatan. Pejuang Hisbullah menembakkan lusinan roket Katiusya ke Israel Utara sebagai bagian dari respons terhadap serangan musuh Israel terhadap rumah-rumah warga sipil, kata kelompok itu. Khususnya pembantaian mengerikan di Hanin dan pembunuhan serta melukai warga sipil, tambahnya. Sebelumnya, tim penyelamat lokal dan media resmi Lebanon juga memberitakan serangan Israel terhadap sebuah rumah di Hanin yang menewaskan dua anggota keluarga yang sama, wanita berusia 50 tahun dan anak 12 tahun. Informasi tersebut juga dikonfirmasi langsung oleh Kantor Berita Nasional Lebanon, NNA, mengkonfirmasi kematian tersebut dan mengatakan enam lainnya terluka dalam serangan itu. Hisbullah jadi musuh bebuyutan Israel. Hisbullah dan Israel diketahui merupakan musuh bebuyutan. Sejak tahun 1992, hubungan keduanya telah bersitegang. Hal terjadi setelah pendahulu Hisbullah terbunuh dalam serangan Israel. Namun intensitas serangan keduanya makin gencar setelah perang meletus di Gaza yang menewaskan 34.000 warga sipil sejak Oktober. Hisbullah menjadi salah satu organisasi militan yang mendukung kemenangan Hamas dalam pertempuran di Gaza. Hisbullah bahkan kerap mengeluarkan pesan dukungan kepada Hamas. Meski punya kesamaan, yakni sama-sama ingin memberantas Israel, namun Hisbullah dan Hamas punya perbedaannya mendasar soal aliran Islam yang dianud. Hamas sebagian besar merupakan Sunni, dan Hisbullah adalah kelompok Syiah. Gerakan perlawanan Islam Lebanon dalam pertempuran melawan pasukan Israel, kembali menembak jatuh drone canggih Sionis di selatan Lebanon, dan berhasil menggetarkan pilar unit drone Israel. Media-media Israel, Senin, 22 April 2024, melaporkan, kita berhadapan dengan masalah besar, kehilangan keunggulan udara di langit Lebanon, dan kemampuan kita mengumpulkan informasi terkena pukulan hebat. Hal ini disampaikan media-media Israel, setelah angkatan bersenjata rezim Sionis, mengakui drone canggih kelima mereka ditembak jatuh di udara Lebanon selatan. Hisbullah Minggu malam mengumumkan, dalam rangka mendukung rakyat Palestina, dan perlawanannya, serta membalas berlanjutnya pemboman desa-desa selatan Lebanon, juga gugurnya warga negara ini, sebuah drone militer Israel, ditembak jatuh di selatan Lebanon. Drone canggih Hermes 450 diproduksi oleh perusahaan Israel, Elbit Systems dalam berbagai generasi, dan ukuran, yang terbaru adalah Hermes 450 serta Hermes 450. Mantap lagi, Hisbullah tembak jatuh drone canggih Israel, Hermes 450. Gerakan perlawanan Islam Lebanon, dalam pertempuran melawan pasukan Israel, kembali menembak jatuh drone canggih Sionis, di selatan Lebanon, dan berhasil menggetarkan pilar unit drone Israel. Media-media Israel, Senin, 22 April 2024, melaporkan, kita berhadapan dengan masalah besar, kehilangan keunggulan udara di langit Lebanon, dan kemampuan kita mengumpulkan informasi terkena pukulan hebat. Hal ini disampaikan media-media Israel, setelah angkatan bersenjata rezim Sionis, mengakui drone canggih kelima mereka ditembak jatuh di udara Lebanon Selatan. Hisbullah Minggu malam mengumumkan, dalam rangka mendukung rakyat Palestina, dan perlawanannya, serta membalas berlanjutnya pemboman desa-desa selatan Lebanon, juga gugurnya warga negara ini, sebuah drone militer Israel, ditembak jatuh di selatan Lebanon. Drone canggih Hermes 450 diproduksi oleh perusahaan Israel, Elbit Systems dalam berbagai generasi, dan ukuran, yang terbaru adalah Hermes 450 serta Hermes 900, sebagiannya merupakan pilar utama unit drone militer Israel. Kedua tipe drone canggih Israel, tersebut berhasil ditembak jatuh dalam operasi-operasi perlawanan Lebanon, dalam mendukung operasi Badai Al-Aqsa. Media Israel, mengakui bahwa penembakan jatuh drone-drone tercanggih Israel, adalah aksi yang luar biasa, dan memicu kemarahan Tel Aviv. Setelah penembakan jatuh drone Hermes 900 akhir bulan Ramadan lalu, Sekjen Hizbullah mengatakan, perlawanan Lebanon, berhasil menembak jatuh drone kebanggaan Israel. Terima kasih telah menonton! Hizbullah bombardir Israel pakai puluhan drone, 200 ribu warga mengungsi. Konflik timur tengah kembali memanas, kali ini-ini kelompok militan Hizbullah asal Lebanon dilaporkan membombardir sejumlah pangkalan militer Israel dengan 35 drone, atau pesawat berawak, Rabu, 24 April 2024. Ada pun dua pangkalan militer Israel yang terdampak serangan drone Hizbullah, yaitu Brigade Golani dan Unit Egos 621 di Barak Syiraga di utara kota Aka. Dalam pernyataan resminya, Hizbullah mengeklaim bahwa para petempurnya juga berhasil menyerang kumpulan tentara pendudukan Israel yang berada di sekitar situs Al-Asiy. Akibat serangan ini, sirene peringatan di daerah Upper Al-Jalil Israel meraung panjang memicu kepanikan, hingga 200 ribu warga kalang kabut mengungsi untuk mencari tempat berlindung. Sirene dibunyikan di Kiriat dan daerah Upper Al-Jalil karena infiltrasi drone, membuat 200 ribu warga Israel panik mencari tempat berlindung di utara setelah tiga drone diluncurkan dari Lebanon di atas Naharia, jelas radio tentara Israel. Mengutip, dari Al-Mayadeen serangan ini dilancarkan Hizbullah sebagai balasan atas agresi jet tempur Israel yang menyerang sasaran militer di Aita Essyab dan Blida serta di daerah Markaba di Lebanon Selatan. Pejuang Hizbullah menembakkan lusinan roket Katiusya ke Israel Utara sebagai bagian dari respons terhadap serangan musuh Israel terhadap rumah-rumah warga sipil, kata kelompok itu. Khususnya pembantaian mengerikan di Hanin dan pembunuhan serta melukai warga sipil, tambahnya. Sebelumnya, tim penyelamat lokal dan media resmi Lebanon juga memberitakan serangan Israel terhadap sebuah rumah di Hanin yang menewaskan dua anggota keluarga yang sama, wanita berusia 50 tahun dan anak 12 tahun. Informasi tersebut juga dikonfirmasi langsung oleh Kantor Berita Nasional Lebanon, NNA, mengkonfirmasi kematian tersebut dan mengatakan enam lainnya terluka dalam serangan itu. Hizbullah jadi musuh bebuyutan Israel. Hizbullah dan Israel diketahui merupakan musuh bebuyutan. Sejak tahun 1992, hubungan keduanya telah bersitegang. Hal terjadi setelah pendahulu Hizbullah terbunuh dalam serangan Israel. Namun intensitas serangan keduanya makin gencar setelah perang meletus di Gaza yang menewaskan 34.000 warga sipil sejak Oktober. Hizbullah menjadi salah satu organisasi militan yang mendukung kemenangan Hamas dalam pertempuran di Gaza. Hizbullah bahkan kerap mengeluarkan pesan dukungan kepada Hamas. Meski punya kesamaan, yakni sama-sama ingin memberantas Israel, namun Hizbullah dan Hamas punya perbedaannya mendasar soal aliran Islam yang dianud. Hamas sebagian besar merupakan Sunni, dan Hizbullah adalah kelompok Syiah. Gerakan perlawanan Islam Lebanon dalam pertempuran melawan pasukan Israel kembali menembak jatuh drone canggih Zionis di selatan Lebanon dan berhasil menggetarkan pilar unit drone Israel. Media-media Israel, Senin, 22 April 2024, melaporkan, kita berhadapan dengan masalah besar, kehilangan keunggulan udara di langit Lebanon, dan kemampuan kita mengumpulkan informasi terkena pukulan hebat. Hal ini disampaikan media-media Israel, setelah angkatan bersenjata rezim Zionis, mengakui drone canggih kelima mereka ditembak jatuh di udara Lebanon Selatan. Hizbullah Minggu malam mengumumkan, dalam rangka mendukung rakyat Palestina, dan perlawanannya, serta membalas berlanjutnya pemboman desa-desa selatan Lebanon, juga gugurnya warga negara ini, sebuah drone militer Israel, ditembak jatuh di selatan Lebanon. Drone canggih Hermes 450 diproduksi oleh perusahaan Israel, Elbit Systems dalam berbagai generasi, dan ukuran, yang terbaru adalah Hermes 450 serta Hermes... Mantap lagi, Hizbullah tembak jatuh drone canggih Israel, Hermes 450. Gerakan perlawanan Islam Lebanon, dalam pertempuran melawan pasukan Israel, kembali menembak jatuh drone canggih Zionis, di selatan Lebanon, dan berhasil menggetarkan pilar unit drone Israel. Media-media Israel, Senin, 22 April 2024, melaporkan, kita berhadapan dengan masalah besar, kehilangan keunggulan udara di langit Lebanon, dan kemampuan kita mengumpulkan informasi terkena pukulan hebat. Hal ini disampaikan media-media Israel, setelah angkatan bersenjata rezim Zionis, mengakui drone canggih kelima mereka ditembak jatuh di udara Lebanon Selatan. Hizbullah Minggu Malam mengumumkan, dalam rangka mendukung rakyat Palestina, dan perlawanannya, serta membalas berlanjutnya pemboman desa-desa selatan Lebanon, juga gugurnya warga negara ini, sebuah drone militer Israel, ditembak jatuh di selatan Lebanon. Drone canggih Hermes 450 diproduksi oleh perusahaan Israel, Elbit Systems dalam berbagai generasi, dan ukuran, yang terbaru adalah Hermes 450 serta Hermes 900, sebagiannya merupakan pilar utama unit drone militer Israel. Kedua tipe drone canggih Israel, tersebut berhasil ditembak jatuh dalam operasi-operasi perlawanan Lebanon, dalam mendukung operasi Badai Al-Aqsa. Media Israel, mengakui bahwa penembakan jatuh drone-drone tercanggih Israel, adalah aksi yang luar biasa, dan memicu kemarahan Tel Aviv. Setelah penembakan jatuh drone Hermes 900 akhir bulan Ramadan lalu, Sekjen Hizbullah mengatakan, perlawanan Lebanon, berhasil menembak jatuh drone kebanggaan Israel. Terima kasih telah menonton! Hizbullah bombardir Israel pakai puluhan drone, 200 ribu warga mengungsi. Konflik Timur Tengah kembali memanas, kali ini-ini kelompok militan Hizbullah asal Lebanon dilaporkan membombardir sejumlah pangkalan militer Israel dengan 35 drone atau pesawat berawak, Rabu, 24 April 2024. Ada pun dua pangkalan militer Israel yang terdampak serangan drone Hizbullah, yaitu Brigade Golani dan Unit Egos 621 di Barak Syiraga di utara kota Aka. Dalam pernyataan resminya, Hizbullah mengeklaim bahwa para petempurnya juga berhasil menyerang kumpulan terima kasih telah menonton!